Meskipun Yucun Kiyu adalah seorang seniman bela diri, salah satu leluhurnya adalah seorang kultifator dari Gunung King Yun. Karena itu, Gunung King Yun menjadi pendukung gerbang pengembangan besar. Pemimpin sekte. Kisun dan yang lainnya segera menangkupkan tangan mereka dan membungkuk. Oh, jadi kamu pemimpin sekte gerbang pengembangan besar. Hong Zhang Kun menatap Yucun Kiyu sambil tersenyum tipis. Yucun Kiyu merasa ada yang tidak beres. Mengapa aura di tubuh pihak lain begitu mirip dengan aura orang-orang dari sekte abadi? Memikirkan hal ini, ekspresi Yucun Kiyu sedikit berubah. Apakah kamu seorang kultifator? Petani. Kisun dan yang lainnya langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Bagaimana mungkin itu seorang kultifator? Kapan sekte pembangunan besar menyinggung seseorang dari sekte abadi? Di hadapan para kultifator, seniman bela diri sama sekali tidak berdaya untuk membalas. Satu-satunya murid yang selamat yang menjaga gunung itu memperlihatkan ekspresi ketakutan yang amat sangat. Dia akhirnya mengerti mengapa pihak lain begitu percaya diri. Jika dia benar-benar seorang kultifator, maka bukankah sekte pembangunan hebat? Bahkan jika mereka mengirim pesan ke Gunung King Yun, Gunung King Yun tidak akan bisa tiba tepat waktu. Penglihatanmu memang bagus. Hong Zhang Kun menatap Yucun Kiyu sambil tersenyum tipis. Senior, bagaimana gerbang pembangunan besar bisa menyinggungmu? Apakah ada kesalahpahaman? Tatapan mata Yucun Kiyu menyapu mayat-mayat di tanah. Dia memaksakan senyum dan menangkupkan tinjunya. Kamu tidak tahu. Beberapa waktu lalu, murid-murid sekte perkembangan besar pergi ke ibu kota negara Suan. Hong Zhang Kun tersenyum dan berkata, Bahkan jika aku mati, aku akan membiarkanmu mati dengan pengetahuan. Belum lama berselang. Ekspresi kebingungan muncul di wajah semua orang. Bahkan Yucun Kiyu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hanya ekspresi Kiyu yang sedikit berubah. Bukankah baru saja ulang tahun ibu Suri? Pada saat itu, Suan Zijun dan yang lainnya memang telah pergi ke ibu kota. Tetapi mengapa mereka harus menimbulkan permusuhan dengan seorang pembudidaya? Merasakan ekspresi Kiyu yang aneh, Hong Zhang Kun segera menatapnya. Jelas sekali kau tahu cerita di balik layar. Kalau begitu, mengapa kau tidak memberitahu mereka mengapa aku mencarimu? Senior, aku benar-benar tidak mengerti bagaimana sekte perkembangan hebat menyinggungmu. Beberapa waktu lalu, permaisuri Kerajaan Suan mengadakan perayaan ulang tahun. Muridku adalah putri Kerajaan Suan, jadi dia kembali ke ibu kota untuk menghadiri perayaan itu. Namun, dia hanya seorang pendekar alam fisik, bagaimana mungkin dia menyinggungmu? Kisun berkata dengan ekspresi serius. Kamu masih mau pura-pura bodoh? Sekte hantu Yinku kehilangan puluhan kultifator di negara Suan kali ini, dan salah satunya adalah kultifator pembentukan pondasi. Bukankah ini semua karena Gunung King Yun di belakangmu? Gunung King Yun hanya memiliki satu kultifator tahap akhir. Beraninya kau memprovokasi sekte hantu kegelapan. Kau memiliki Gunung King Yun sebagai pendukungmu, dan kau terkait dengan insiden di ibu kota. Oleh karena itu, aku datang ke sini hari ini untuk membasu tempat ini dengan darah sebagai bunga. Tapi jangan khawatir, setelah aku mengantarmu pergi, aku akan tetap pergi ke Gunung King Yun dan mengantar mereka pergi bersama. Saat aku bereinkarnasi ke alam baka, kau juga akan memiliki teman. Hong Zhang Kun mencibir. Senior, Anda salah paham. Ekspresi Yu Chun Qiyu serius. Aku belum pernah mendengar apa yang terjadi di ibu kota. Itu tidak ada hubungannya dengan apa yang kau bicarakan. Tolong cari tahu apa yang terjadi. Tentu saja aku tidak akan salah paham. Aku mendengar semua ini di istana. Hong Zhang Kun mencibir. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, kamu masih tidak mau mengakuinya. Kalau begitu pergilah ke neraka. Dengan itu, dia mengangkat tangannya dengan ringan, dan cahaya kemasan langsung terbang keluar dari telapak tangannya. Cahaya itu mengembang bersama angin dan berubah menjadi pedang emas yang melayang di udara. Pedang terbang. Pedang terbang. Setelah semua orang melihat ini, mereka tidak bisa lagi menahan rasa takut di hati mereka. Beberapa murid gerbang pengembangan besar tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik dan berlari. Menurutmu, kemana kau akan pergi? Hong Zhang Kun tersenyum. Pedang terbang itu menembus punggung murid itu. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia berubah menjadi mayat dan jatuh ke tanah. Butiran keringat dingin menetes dari dahi setiap murid gerbang pengembangan agung. Mata mereka penuh dengan ketakutan, kepanikan, dan keputus asaan. Metode gerbang abadi bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh seorang seniman bela diri. Hanya pedang terbang ini saja dapat dengan mudah membunuh semua murid gerbang pengembangan agung. Sepertinya masih ada orang yang belum muncul. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Telepon orang-orang yang pergi ke ibu kota beberapa hari yang lalu. Ada yang ingin kutanyakan pada mereka. Hong Zhang Kun tersenyum. Karena pihak lain secara pribadi telah mengalami kejadian ini, ini akan menjadi kesempatan yang baik untuk bertanya kepada mereka dan memastikan apa yang terjadi. Mereka juga dapat menilai kekuatan kultifator tahap akhir dari Gunung King Yun. Penatua Ki Sun, pergi dan panggil mereka ke sini. Yu Chun Kiu berkata dengan suara rendah. Apakah gerbang pengembangan besar dapat bertahan hingga hari ini atau tidak, bergantung pada orang-orang itu. Jika terbukti itu adalah kesalahpahaman, pihak lain tidak akan membunuh mereka lagi. Iya, Ki Sun menganggup dan terbang ke puncak Yunju. Tidak lama kemudian, Suan Zijun, Wu Lingshan, dan Su Ling dibawa. Hanya tiga ini. Hong Zhang Kun berkata dengan santai. Ada juga murid luar yang baru saja bergabung dengan gerbang pengembangan besar. Dia baru berusia lima tahun dan tidak berada di puncak Yunju saat ini. Ki Sun menangkupkan tinjunya. Yang aku inginkan adalah semua orang. Hong Zhang Kun berkata dengan santai. Ki Sun melihat ini dan segera menatap ketiga gadis itu, di mana Ning Suan. Adik laki-lakiku tidak muncul selama kurun waktu ini. Suan Zijun berkata dengan bingung. Wu Lingshan dan Su Ling saling memandang dan ekspresi mereka menjadi sedikit aneh. Mereka tahu kemana Ning Ki pergi dan mereka membantu menutupi fakta bahwa dia tidak berada di puncak Yunju. Kalian berdua tampaknya tahu sesuatu. Pandangan Hong Zhang Kun tertuju pada Wu Lingshan dan Su Ling. Kalian berdua, cepat jelaskan kepada senior ini bahwa gerbang pembangunan besar kita tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi di ibu kota. Seorang tetua bergegas berkata. Akibatnya, Hong Zhang Kun dengan lembut menunjuknya dan pedang terbang itu langsung menembus lututnya. Tetua itu menjerit dan jatuh ke tanah. Betisnya telah terpisah dari pahanya dan darah menetes. Jelas saya yang bertanya, sejak kapan Anda punya hak untuk menyela? Hong Zhang Kun berkata dengan santai. Semua orang terdiam. Hong Zhang Kun menatap Su Ling, ceritakan padaku apa yang kau lihat di pesta ulang tahun Ibu Suri. Aku, Su Ling sudah lama ketakutan oleh pedang terbang itu. Mendengar ini, ada sedikit rasa ngeri di wajahnya dan dia tanpa sadar menatap Wu Lingshan. Mata Hong Zhang Kun bergerak dan dia mendengus dingin. Tepat saat dia hendak bergerak, dia mendengar Wu Lingshan menangkupkan tinjunya dan berkata, Senior, tolong tenanglah. Dia pemalu dan takut. Mengapa aku tidak menjelaskan masalah ini? Baiklah, kamu yang mengatakannya. Hong Zhang Kun tersenyum. Semua mata tertuju pada Wu Lingshan. Selain gugup, ada juga sedikit harapan di mata mereka, berharap Wu Lingshan dapat menjelaskan masalahnya dengan jelas. Pada hari ulang tahun Permaisuri Janda, ada seorang ahli dari Sekte Abadi yang diam-diam meracuni para pembudidaya lembah jade klir. Wu Lingshan berkata perlahan. Siapa yang membunuh mereka? Hong Zhang Kun berkata dengan enteng, saya sudah tahu tentang keracunan itu. Ceritakan saja apa yang tidak saya ketahui. Itu adalah kakak senior Ning. Wu Lingshan menggertakkan giginya dan berkata, kakak senior Ning. Kakak senior Ning yang mana? Kisun bertanya tanpa sadar. 4.322. Dia kakak senior Ning Suan. Wu Lingshan menatap Kisun dengan ekspresi aneh. Apa yang kamu bicarakan? Kisun mengerutkan kening dalam-dalam, Ning Suan baru saja bergabung dengan gerbang pengembangan besar belum lama ini, namun kamu mengatakan dia membunuh seorang kultifator di ibu kota. Bagaimana mungkin seorang anak berusia 5 tahun membunuh seorang petani? Ekspresi Yu Chun Qiu berubah drastis. Para seniman bela diri gerbang pengembangan besar lainnya juga menatap Wu Lingshan. Apakah kata-kata Wu Lingshan berarti dia mengakui bahwa gerbang pengembangan besar terkait dengan masalah ini? Mereka tidak tahu siapa Ning Suan, tetapi mereka tahu bahwa jika mereka mengakuinya, gerbang pengembangan besar akan hancur. Mereka tidak bisa membiarkan ini terjadi. Wu Lingshan, kamu hanya seorang murid sekte luar, namun kamu berani berbicara omong kosong di sini. Sejak kapan gerbang pengembangan besar kita punya seseorang yang bisa membunuh seorang kultifator dari gerbang abadi? Beritahu saya. Senior, jangan dengarkan omongan wanita ini. Bagaimana mungkin seorang seniman bela diri seperti kita bisa menandingi seorang kultifator dari gerbang abadi? Hong Zhang Kun mengabaikan orang lain dan hanya menatap Wu Lingshan, Ning Suan yang kamu bicarakan, apakah dia pemimpin gunung awan hijau? Pemimpin gunung awan hijau. Wu Lingshan terkejut, lalu dia menggelengkan kepalanya, kakak senior Ning memang murid sekte luar yang baru saja bergabung dengan puncak Yunju di gerbang pengembangan besar. Gila, gila, Ki Sun, bagaimana kamu mendisiplinkan murid-muridmu? Omong kosong semacam ini akan menghancurkan gerbang pembangunan besar kita. Seorang ketua dengan marah menegur. Jika seorang pengikut sekte luar dapat membunuh seorang kultifator dari gerbang abadi, maka pemimpin mereka, Yu Chun Kiu, akan mampu mendominasi seluruh reruntuhan besar dan menjadi tak terkalahkan. Ekspresi Ki Sun juga menjadi sangat jelek. Hanya Suan Zijun, setelah mendengar kata-kata Wu Lingshan, tiba-tiba menghubungkan banyak hal yang membuatnya merasa aneh selama periode waktu ini bersama-sama. Kalian semua, diam. Hong Zhang Kun tiba-tiba mengeluarkan teriakan dingin yang meledak di telinga semua orang seperti guntur. Kemudian, dia menatap Wu Lingshan dengan ekspresi muram. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia mendengar gemuruh tiba-tiba di kejauhan. Awan di langit tampak tersedot dan langsung mengembun menjadi pusaran. Pusaran itu terbentuk dari awan gelap yang bergulung-gulung, dan di dalamnya, ada kilatan petir emas yang bergerak seperti naga dan ular. Ini adalah hukuman petir. Hong Zhang Kun sedikit terkejut. Para pembudidaya tidak asing dengan kesengsaraan petir. Namun, bagi para kultifator foundation establishment, kesengsaraan petir terasa familiar sekaligus aneh. Ini karena dari tahap key condensation hingga puncak tahap foundation establishment, tidak perlu mengalami kesengsaraan petir. Hanya ketika kultifator foundation establishment maju dari puncak foundation establishment ke tahap golden core, mereka harus menghadapi kesengsaraan petir pertama mereka. Kesengsaraan guntur telah selesai dan inti emas telah terbentuk. Jika mereka gagal melewati masa kesusahan, mereka akan mati. Tapi, mengapa seseorang mengalami kesengsaraan petir di tempat seperti itu? Mungkinkah selalu ada seorang kultifator di puncak alam pendirian fondasi yang berkultifasi di pegunungan terdekat? Sebelum Hong Zhang Kun sempat berpikir matang, kesengsaraan petir telah turun. Ledakan, guntur dan kilat seakan-akan telah menembus langit dan bumi. Raungan keras itu membuat gendang telinga para murid biasa dari gerbang pengembangan besar meledak. Mereka belum pernah melihat guntur dan kilat yang begitu dahsyat. Mungkinkah hari ini adalah kiamat sekte pembangunan besar? Bahkan guntur dan kilat pun menjadi berbeda. Tak lama kemudian, kilatan petir itu berangsur-angsur menghilang. Saat semua orang menghela nafas lega, kilatan petir lainnya menyambar. Ledakan, Satu baut, Dua baut, Tiga baut, Empat baut. Suara gemuruh terus berlanjut. Sebagian besar prajurit gerbang pengembangan besar telah menutup telinga mereka. Meskipun Kisun dan prajurit lain dari alam pernapasan embryonik tidak perlu melakukannya, jantung mereka masih berdebar-debar karena suara keras itu. Sembilan, Sembilan sambaran petir kesengsaraan, Sembilan inti emas kesengsaraan, Hong Zhang Kun terdiam. Dia benar-benar melihat inti emas sembilan kesengsaraan yang legendaris. Bahkan guru dari Raja Dharma Hantu Jahat yang berada di luar reruntuhan besar, hanyalah seorang inti emas satu kesengsaraan biasa. Sembilan kesengsaraan inti emas, masing-masing lebih mengerikan dari yang sebelumnya. Namun, selama seseorang bertahan hidup, inti emas yang menahan banyak kesengsaraan petir akan meledak dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Ketika inti emas sembilan kesengsaraan dibudidayakan hingga puncaknya, seseorang bahkan akan memiliki kesempatan untuk melawan pembangkit tenaga jiwa baru lahir yang legendaris. Segera, awan gelap di langit menghilang, dan sesosok perlahan melayang di langit. Sosok ini diselimuti cahaya kemasan, membuat orang sulit untuk melihat dengan jelas. Namun, kerumunan segera menyadari bahwa sosok emas itu telah menembus langit dan mendarat di depan semua orang dalam sekejap. Ketika cahaya kemasan berangsur-angsur menghilang, semua orang melihat bahwa itu sebenarnya adalah anak berusia lima atau enam tahun. Ning, Ning Suan. Mata Kisun menampakkan sedikit keheranan. Apa yang baru saja dia lihat? Seorang murid sekte luar yang baru saja memasuki sekte perkembangan besar benar-benar terbang ke sini. Bukankah hanya orang-orang kuat dari sekte abadi yang tahu cara terbang? Mungkinkah, apa yang dikatakannya itu benar? Di ibu kota, para pembudidaya itu benar-benar mati di tangannya. Tetapi karena dia berasal dari sekte abadi, mengapa dia bergabung dengan sekte perkembangan besar? Pikiran Kisun menjadi sangat kacau. Demikian pula, Namong Didan Suan Zijun juga memandang Ning Ki dengan heran. Adik kecil, kamu bisa terbang. Suan Zijun kembali sadar dan bertanya tanpa sadar. Ya, cukup mudah. Ning Ki tersenyum dan mengangguk. Setelah Wu Ling Shan dan Su Ling melihatnya muncul, mereka akhirnya menghela napas lega. Wu Ling Shan melangkah maju dan menggenggam tangannya, kakak senior Ning, untuk mengulur waktu, aku hanya bisa memberitahu orang ini identitasmu. Dia telah membunuh beberapa murid sekte pembangunan besar dan bahkan mengancam akan membantai sekte pembangunan besar. Sambil berkata demikian, Wu Ling Shan menatap Hong Zhang Kun dengan pandangan penuh kepuasan. Mereka semua berasal dari sekte abadi. Menurut legenda, orang abadi dapat mempertahankan penampilan mereka selamanya. Tentu saja, semakin mudah penampilan mereka, semakin kuat mereka. Hong Zhang Kun tampak seperti berusia 30an atau 40an tahun sementara Ning Ki jauh lebih muda darinya. Wu Ling Shan tentu saja berpikir bahwa tingkat kultifasi Ning Ki berada di atas Hong Zhang Kun. Ditambah lagi, sembilan sambaran petir tadi, Wu Ling Shan menduga bahwa itu ada hubungannya dengan Ning Ki. Untuk bisa membuat langit dan bumi melepaskan kekuatan seperti itu, metodenya tentu tidak bisa ditebak. Kakak senior Ning. Diakah yang dibicarakan Wu Ling Shan? Para pengikut sekte perkembangan besar terkejut. Beberapa dari mereka pernah melihat Ning Ki sebelumnya dan juga melihatnya menguji bakat bela dirinya. Sekarang, mereka berada dalam kondisi shock yang tidak dapat dijelaskan. Hanya dengan berjalan di udara, mereka dapat mengetahui bahwa metode Ning Ki berada dalam ranah sekte abadi. Oleh karena itu, apa yang dikatakan Wu Ling Shan sebelumnya sangat mungkin benar. Sekte pembangunan besar benar-benar terkait dengan kelompok kultifator yang terbunuh di ibu kota. Mei, bolehkah aku bertanya siapa kamu, Hong Zhang Kun, yang sombong di depan para kultifator sekte pembangunan besar tanpa sadar mundur beberapa langkah. Wajahnya penuh ketakutan dan ada sedikit kepanikan di matanya. Aura lawan berkali-kali lipat lebih kuat dari puncak level dasar yang pernah dilihatnya sebelumnya. Ini jelas seorang pembudidaya inti emas. Orang yang baru saja melewati ujian surga itu jelas adalah anak berusia 5 atau 6 tahun. Namun, Hong Zhang Kun tidak menyangka lawannya semudah ini. Ini pasti monster tua yang sudah hidup entah berapa tahun. Dia adalah kakak senior Ning. Bukankah kamu datang ke sini untuk mencari kakak senior Ning? Wu Ling Shan memandang Hong Zhang Kun dan tersenyum. 4.323. Mengapa? Ada seorang kultifator inti emas di gerbang pengembangan besar, tubuh Hong Zhang Kun menegang dan pikirannya membeku. Bahkan jika lawannya baru saja menembus alam inti emas, dia pasti sudah menjadi kultifator alam pembentukan fondasi puncak. Ini jauh dari yang dia harapkan. Awalnya dia mengira orang yang menyerang di ibu kota adalah pemimpin sekte Gunung King Yun. Lagipula, Gunung King Yun hanya memiliki satu kultifator tingkat dasar yang lebih kuat dari Luo Sa dan Tai King Immortal. Sekarang ternyata bukan saja penilaiannya salah, tetapi dia sangat salah. Bukan Gunung King Yun yang menyerang, melainkan seorang kultifator alam pembentukan fondasi puncak yang bersembunyi di gerbang pengembangan besar. Sayangnya, dia telah maju ke alam inti emas saat dia ada di sini, dan inti emas kesengsaraan ke-9 saat itu. Hong Zhang Kun merasa seperti sedang melihat bunga dalam kabut. Ketika dia tiba-tiba melihat ke belakang, dia melihat bunga dalam kabut lagi. Pada akhirnya, dia menyadari bahwa orang yang dia tunggu bukanlah wanita yang dia sukai, tetapi orang tua pihak lain. Ini sungguh tak terduga. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin aku melihatmu mencuci gerbang pembangunan besar dengan darah, mengapa kamu tidak mengatakan apapun sekarang? Sebuah suara muncul. Hong Zhang Kun berbalik dan melihat murid yang menjaga gerbang. Meskipun masih ada sedikit rasa takut di wajahnya, matanya penuh dengan provokasi, ejekan, dan penghinaan. Dia menarik napas dalam-dalam. Menderita. Hong Zhang Kun menangkupkan tinjunya ke arah Ningki dan berkata, Hong Zhang Kun dari sekte Hantu Yin memberi salam kepada senior. Berlutut. Ningki tersenyum. Ya, senior. Hong Zhang Kun melambaikan jubahnya dan perlahan berlutut. Punggungnya tegak dan dia menatap Ningki dengan mata penuh rasa hormat. Ketika Swan Zijun dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka sekali lagi terkejut, tetapi juga merasa bahwa itu tidak terlalu nyata. Para kultifator yang hendak membasu gerbang pengembangan besar dengan darah kini berlutut di depan murid luar gerbang pengembangan besar. Jika ini dikatakan dengan lantang, tak seorang pun akan mempercayainya, bukan? Namun, kejadian ini benar-benar terjadi. Bahkan jika semua orang menggosok mata mereka seratus kali, mereka masih dapat melihat sosok Hong Zhang Kun berlutut di tanah. Ini bukan ilusi, bukan ilusi, ini nyata. Siapa dia? Karena dia seorang kultifator, mengapa dia bergabung dengan gerbang pengembangan besar? Banyak orang memandang Ningki dari sudut mata mereka dengan kaget. Belum lagi mereka, bahkan Yucun Kiyu dan Kisun tidak dapat memahami hal ini. Namun, satu-satunya hal yang mereka ketahui adalah bahwa gerbang pengembangan besar telah berhasil melewati ujian kematian hari ini. Sekarang kamu bisa bicara, mengapa kamu datang ke gerbang pengembangan besarku? Ningki tersenyum tipis. Iya, Hong Zhang Kun merenung sejenak, lalu berkata, begitulah adanya. Pemimpin sekte kami mengetahui bahwa Luosa telah menyinggung senior di ibu kota, jadi dia secara khusus memerintahkan saya untuk datang dan meminta maaf. Dia berharap senior tidak akan menyalahkan sekte hantu Yin atas hal ini. Sekte hantu Yin tidak tahu apa yang telah dilakukan Luosa, ekspresi semua orang menjadi sangat aneh. Ketika pihak lain pertama kali tiba, dia jelas tidak mengatakan ini. Sekarang setelah dia melihat bahwa dia tidak sebanding dengan mereka, dia langsung mengubah kata-katanya. Para petinggi sekte abadi tega memutarbalikan kebenaran demi bertahan hidup, tanpa memperdulikan harga diri mereka. Orang-orang dari sekte abadi tidak berbeda dengan kita. Mereka juga takut mati. Banyak orang berpikir dalam hati. Apakah kau pikir aku mempercayaimu? Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya. Mayat-mayat yang dibunuh Hong Sangkun tiba-tiba diambil dari udara tipis dan mendarat di depan Hong Sangkun. Metode ini sekali lagi mengejutkan semua seniman bela diri yang hadir. Telekinesis. Ini memang metode sekte abadi. Bahkan seorang ahli bela diri yang telah mencapai pencapaian hebat alam pernapasan embryonik tidak akan mampu berpikir untuk meraih sehelai daun atau sebutir pasir dalam hidup mereka, apalagi beberapa mayat yang berat. Salah paham? Ini salah paham. Senior, tolong dengarkan penjelasanku. Hong Sangkun melambaikan tangannya dengan cepat. Saat berikutnya, tatapannya sedikit tenggelam. Sekarang saatnya, pihak lain sama sekali tidak siap dan begitu dekat dengannya. Selama pedang itu menghancurkan laut inti, lalu bagaimana jika dia adalah seorang praktisi ramuan emas? Bukankah dia tetap harus menundukkan kepalanya dengan patuh? Dalam sekejap, cahaya kemasan itu bersinar. Pedang terbang Hong Sangkun langsung melesat di depan Ningki. Si junior kecil. Suan Zijun menjerit kaget. Kisun dan yang lainnya juga terkejut. Namun sebelum mereka sempat bereaksi, pedang terbang emas itu tiba-tiba jatuh ke tanah, dan cahaya kemasan di tubuhnya menghilang tanpa jejak. Nilai energi spiritual plus 4.000. Melihat senjata ajaib di tanah yang seperti besi tua, wajah Hong Sangkun tiba-tiba berubah menjadi hijau. Bagaimana mungkin senjata ajaib natal yang telah ia pelihara dengan hidupnya selama bertahun-tahun berubah menjadi besi tua dalam sekejap mata? Bahkan ada bekas karat di sana. Apa yang terjadi? Jejak darah mengalir dari sudut mulut Hong Sangkun. Meski begitu, dia masih merenungkan mengapa senjata ajaibnya akan menjadi besi tua. Sekalipun itu adalah seorang kultifator golden elixir, sama sekali tidak mungkin melakukan hal ini secara diam-diam, bukan? Hingga kepala Hong Sangkun melayang tinggi dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah, dia masih memikirkan pertanyaan ini dalam benaknya. Namun, sebenarnya dia terlalu takut dan tidak berani menghadapi kematian. Sejak pedang terbang itu mendarat, dia tahu bahwa dia pasti akan mati. Daripada tersiksa oleh rasa takut terhadap kematian, lebih baik mengalihkan pikirannya. Pada titik ini, dia mungkin berhasil. Tapi mungkin dia gagal. Setelah Hong Sangkun meninggal, tidak seperti orang biasa, jiwanya tidak memasuki alam baka untuk bereinkarnasi, melainkan duduk di tempat. Karena dia baru saja meninggal, kekuatan spiritual dalam jiwanya begitu kaya sehingga orang biasa dapat melihatnya. Hantu, hantu! Banyak orang berteriak neri dan mundur. Wu Lingxian juga sangat takut, tetapi dia memaksa dirinya untuk berdiri di tempat. Dia pernah melihat hantu yang lebih menakutkan, dan penampilan Hong Sangkun tidak terlalu menakutkan. Dia ingin mengatasi rasa takut di hatinya. Benar-benar ada reinkarnasi di dunia ini, Yu Chunqiu bergumam pada dirinya sendiri. Dibandingkan dengan ketakutan para murid muda, beberapa tetua dan murid, pada saat ini, yang tadinya sedikit panik, kini berubah menjadi kegembiraan yang tak berujung. Ini berarti kematian bukanlah akhir. Ini berarti bahwa setelah mereka meninggal, mereka dapat bereinkarnasi lagi. Bagaimana? Bagaimana aku tidak memasuki alam baka? Tidak mungkin? Bagaimana ini mungkin? Hong Sangkun akhirnya berhenti memikirkan senjata ajaib yang berubah menjadi besi tua, dan mulai menghadapi ketakutan di dalam hatinya. Dia begitu takut hingga fitur wajahnya berubah, dan kekuatan spiritual di tubuhnya terus melonjak. Apakah kau baru saja menyerangku secara diam-diam? Ningqi berkata sambil tersenyum. Di tangannya, dia memegang pedang panjang Hong Sangkun yang telah berubah menjadi besi tua. Hong Sangkun menatap Ningqi dengan ngeri. Ia mengira setelah ia meninggal, ia akan langsung masuk ke alam baka untuk bereinkarnasi, tetapi situasi di depannya sekali lagi di luar dugaannya. Mungkinkah Tuhan sengaja mempermainkannya? Jika jiwanya dihancurkan oleh pihak lain, dia akan kembali menjadi debu dan menghilang dari dunia ini. Dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Memikirkan hal ini, Hong Sangkun berlutut di tanah dan berulang kali bersujud, terus-menerus memohon belas kasihan. Melihat ini, Ningqi mengangkat pedangnya. Lengan Hong Sangkun terpotong di bahu, dan dia menjerit kesakitan. Ini adalah pertama kalinya dia menyadari bahwa ketika jiwa dihancurkan oleh kekuatan spiritual, itu sebenarnya lebih menyakitkan daripada tubuh fisik. 4324 Berhenti memotong, berhenti memotong. Aku tahu aku salah. Senior, Sangkun tahu dia salah. Dalam sekejap, Hong Sangkun terpotong-potong, tetapi dia masih bisa memohon belas kasihan. Adegan ini membuat semua seniman bela diri di gerbang pengembangan besar ketakutan. Dengan serangan terakhir, jiwa Hong Sangkun akhirnya menghilang di depan mata semua orang. Dalam beberapa hari, aku akan pergi ke sekte hantuyin bersama para kultifator lembah Giyokcerah. Mereka mungkin tidak akan mengirim siapapun ke gerbang pengembangan besar lagi. Semuanya, jangan khawatir. Ningki melemparkan pedang di tangannya dan tersenyum pada Kisun dan yang lainnya. Kamu, apakah kamu benar-benar ningsuan dari kediaman Ning di kota Yanshing? Kisun tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Yuchun Kiu segera memarahi, penatua Kisun, apakah ini sesuatu yang seharusnya Anda tanyakan? Iya, kepala gerbang. Kisun segera menganggup dan tidak bertanya lagi. Apa yang terjadi hari ini mengejutkan semua orang di gerbang pembangunan besar? Bahkan hingga tengah hari, masih ada saja murid yang mengarahkan pandangannya ke puncak Luhaus, karena pada saat itu, ada seorang ahli dari sekte abadi di sana, sosok mengerikan yang bisa dengan mudah membunuh ahli lain dari sekte abadi. Di puncak Yunju, Suan Zijun, yang berdiri di belakang Nangong Di, menatap Ning Ki dengan sedikit kebingungan, keraguan, dan ketakutan di matanya. Nangong Di mengerutkan bibirnya. Dia teringat saat Ning Ki pertama kali bergabung dengan gerbang pengembangan besar dan adegan saat dia menggendongnya. Dia membawa seorang kultifator kuat dari gerbang surga. Nangong Di merasa sangat tidak nyaman. Penatua Kisun, saya dapat menjawab pertanyaan Anda. Saya memang ningsuan dari kediaman Ning. Ning Ki tersenyum. Tapi, ningsuan baru berusia lima tahun, Kisun sedikit terkejut. Tidak bisakah kamu berkultifasi pada usia lima tahun? Ning Ki tersenyum tipis. Kisun terdiam. Belum lagi metode gerbang surga, seni bela diri. Tidak dapat mencapai apapun hanya dalam beberapa tahun, apalagi metode gerbang surga. Cara dan sikap Ning Ki tidak terlihat seperti anak yang lahir lima tahun lalu. Namun Kisun juga tahu bahwa dia tidak punya alasan untuk berbohong padanya. Jadi, kamu benar-benar hanya menghabiskan waktu lima tahun untuk berkultifasi ke tingkat ini. Kamu terlahir dengan pengetahuan, kamu terlahir dengan pengetahuan. Kisun tersenyum pahit. Namongdi mengumpulkan keberaniannya dan berkata, kamu, kamu benar-benar baru berusia lima tahun-tahun ini. Tentu saja, menurutmu berapa umurku. Ning Ki tertawa. Senyum ini langsung menghilangkan rasa takut di hati Namongdi dan gadis-gadis lainnya, dan mereka menghela nafas panjang lega. Namongdi berkata dengan wajah penuh ketakutan yang masih ada, kupikir usiamu sudah ratusan tahun. Lagi pula, di sekte abadi, ada rumor yang mengatakan bahwa ada cara untuk mempertahankan penampilan seseorang selamanya. Ketika aku memikirkan bagaimana aku menggendongmu saat pertama kali masuk sekte, aku jadi takut, jadi, kau masih adik kelas kami. Leng Yue tiba-tiba berkata. Kisun buru-buru melotot ke arahnya, hanya untuk melihat Ning Ki tersenyum dan mengangguk. Jika kalian ingin memperlakukanku sebagai adik laki-laki kalian, maka aku akan menjadi adik laki-laki kalian. Kisun tercengang. Adik kecil, cepatlah dan lihat apakah aku punya bakat dalam berkultivasi. Leng Yue merasa senang dan terkejut. Kakak-kakak senior lainnya juga mengerumuni Ning Ki. Kisun takut Ning Ki akan marah, tetapi setelah memperhatikan sebentar dan melihat Ning Ki sangat sabar dan tertawa bersama para gadis, dia menghela nafas panjang lega. Kakak senior ke-9, mengapa kamu tidak berbicara? Ini tidak seperti dirimu. Tatapan Ning Ki tiba-tiba tertuju pada Suan Zijun. Setelah Ning sejenak, Suan Zijun berkata, Ketika kita berada di ibu kota, apakah adik laki-laki yang menyelamatkanku? Ning Ki tertawa. Lalu mengapa kau menyembunyikannya dariku? Aku punya hubungan yang baik denganmu, jadi akulah orang pertama yang harus tahu bahwa kau bisa terbang. Suara Suan Zijun terdengar seperti terisak. Melihat ini, Ning Ki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Melihat bahwa dia masih menertawakannya, mata Suan Zijun langsung memerah. Kakak senior ke-9, apakah kamu ingin tahu bagaimana rasanya terbang di langit? Ning Ki tertawa. Suan Zijun sedikit terkejut. Pada saat ini, dia menyingkirkan semua keluhannya dan bertanya dengan heran, bisakah aku? Tentu saja Anda bisa. Sosok Ning Ki bergerak dan muncul di samping Suan Zijun. Dia dengan lembut meraih lengannya, dan dalam sekejap, kekuatan spiritual mendukung mereka berdua. Keduanya terbang ke langit dan terbang di sekitar sekte pembangunan besar. Awalnya, Suan Zijun masih sangat takut, tetapi kemudian, dia berteriak kegirangan. Teriakan ini segera menarik perhatian semua orang di sekte pembangunan besar. Entah mereka sedang berjalan, mengurus ladang obat-obatan, bercocok tanam, atau makan, mereka semua meletakkan apa yang sedang mereka lakukan dan menatap ke langit. Bukankah itu Suan Zijun dari puncak Yunju? Itu dia, dia sebenarnya. Oh, itu adalah tetua abadi Ning, itu adalah tetua abadi Ning yang terbang bersamanya. Zijun, dia telah memperoleh kesempatan yang ditakdirkan. Yucun Kiu menatap dua sosok di langit dengan sedikit emosi di wajahnya. Master sekte, Zijun tidak punya akar spiritual dan tidak punya bakat untuk berkultivasi. Bagaimana mungkin dia bisa dianggap sebagai takdir? Seorang tetua diam-diam menatap langit dengan rasa iri, lalu menggenggam tinjunya dan bertanya. Dengan seorang kultifator kuat yang menjaganya, mengapa dia membutuhkan akar roh? Hanya beberapa ramuan saja sudah cukup untuk membiarkannya melangkah ke jalur kultifasi. Yucun Kiu mendengus. Tetapi, maksudmu biasanya, para kultifator dari sekte pembangunan agung melihat akar spiritual ketika mereka menerima murid? Lalu tahukah Anda bagaimana keluarga-keluarga petani di negara-negara besar itu terbentuk? He he, para kultifator dari sekte pembangunan besar itu tidak akan menyanyiakan ramuan untuk orang asing, tetapi jika untuk orang-orang mereka sendiri, mereka sangat murah hati. Bahkan jika dia tidak memiliki bakat untuk berkultifasi dan tidak memiliki akar spiritual, beberapa ramuan dapat memaksanya untuk melangkah ke jalur kultifasi. Bahkan jika dia tidak memiliki banyak keberhasilan di masa depan, dia dapat memperpanjang hidupnya. Ini cukup untuk membuat orang-orang di Jianghu diam-diam iri. Yu Chun Kiu menghela nafas, tetapi pada saat yang sama, dia juga sangat iri dengan kesempatan yang ditakdirkan Suan Zijun. Dia memiliki leluhur di Gunung King Yun, namun sayang, tingkat kultifasi leluhur tersebut tidak terlalu tinggi, sehingga dia tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan ramuan yang dapat membantu orang untuk secara paksa melangkah ke jalur kultifasi. Di puncak Yunju, Namong Di, Leng Yue, dan bahkan Kisun tidak bisa tidak iri pada Suan Zijun yang berjalan di langit. Setelah sepuluh menit, Ningki perlahan mendarat bersama Suan Zijun. Leng Yue melangkah maju dengan cepat, adik kecil, giliran kakak kedua. Mimpi kakak kedua dalam hidup ini adalah untuk terbang ke langit, aku mohon adik kecil untuk membantuku. Kakak kedua, kamu harus tanya sama kakak perempuan tertua apakah dia setuju kamu memotong antrean. Ningki tersenyum. Namong di melirik Leng Yue dan mendengus, adik perempuan kedua, berdasarkan senioritas, akulah yang harus pergi dulu. Kakak senior, berdasarkan senioritas, seharusnya Tuan yang pergi duluan. Kata Leng Yue. Ekspresi Kisun sedikit berubah, dan dia sedikit malu. Ningki melihat ini dan tertawa, tidak perlu bertengkar, ayo kita maju bersama. Saat berikutnya, dia menghentakkan kakinya dengan lembut, dan Kis spiritual yang agung di tubuhnya langsung melonjak keluar, seolah-olah telah berubah menjadi awan dan kabut, langsung mengangkat semua orang. Bahkan Wu Ling Shan dan Su Ling memiliki kesempatan untuk menunggangi awan dan kabut. Sekalipun aku tidak memiliki metode, aku masih bisa menaiki awan setelah tingkat kultifasiku cukup tinggi. Ningki melirik awan di bawah kakinya dan mendesah dalam hatinya. Saat berikutnya, penduduk puncak Yunju berterbangan di angkasa bak makhluk abadi, kadang jauh, kadang bersiul membalas. Aku sangat iri, semua orang diam-diam merasa iri. 4.325 Pada periode waktu berikutnya, Ningki mengkonsolidasikan kultifasi inti emas tahap awal saat ini di puncak Yunju. Sebelumnya, ia telah menghadapi sembilan kesengsaraan guntur, yang telah meninggalkan sembilan pola guntur yang tercetak pada inti emasnya. Dengan pengalamannya selama bertahun-tahun di alam Yin Agung, Ningki dapat menilai bahwa sembilan pola petir ini harus dianggap langka di alam yang bagaimanapun, sembilan adalah batasnya, dan itu adalah kebenaran langit dan bumi. Inti emas sembilan kesengsaraan seharusnya memungkinkan kekuatan spiritualnya berada di peringkat teratas di antara mereka yang setingkat. Mengenai hal-hal spesifik, belum ada referensi untuk saat ini. Dia hanya bisa menunggu sampai dia bertemu dengan inti emas di masa depan untuk memverifikasinya. Namun, terobosan ini telah menambahkan fungsi tambahan ke panel atributnya. Selama periode waktu ini, selain mengkonsolidasikan kultifasinya, Ningki telah bereksperimen dengan fungsi ini. Fungsi ini sangat unik, hanya dapat dijelaskan dengan satu kata, penyiraman. Pengairan. Apakah dia diminta menjadi tukang kebun? Di bidang kedokteran, Ningki menggunakan fungsi penyiraman pada tangkai obat spiritual. Dapat dilihat bahwa nilai energi spiritualnya terus menurun dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, sementara energi spiritual tangkai obat spiritual itu terus meningkat. Apakah ini penggunaan khusus lain dari nilai energi spiritual? Menggunakan nilai energi spiritualku untuk menyiram bunga-bunga dan pohon-pohon ini serta mengolah pengobatan spiritual. Ningki menyentuh dagunya. Batang obat spiritual di depannya bukanlah yang pertama kali disiramnya. Selama lebih dari 10 hari, ia akan menyiram batang obat spiritual baru setiap hari. Penyiraman pertama, ia berhenti setelah menggunakan satu poin nilai energi spiritual. Kali kedua, ia menggunakan lima poin nilai energi spiritual. Kali terakhir ini, ia menggunakan total 200 poin nilai energi spiritual. Di antara selusin batang obat spiritual, semakin banyak nilai energi spiritual yang ia gunakan, semakin baik pertumbuhannya, dan semakin kuat kekuatan spiritual yang dipancarkannya. Namun, obat spiritual ini sama sekali tidak berpengaruh pada Ningki. Ia menemukan bahwa obat spiritual yang ia siram dengan nilai energi spiritual, bahkan jika ia menelannya, hanya dapat mengisi perutnya. Itu tidak berpengaruh pada kultivasinya. Ningki merasa ini sedikit tidak berguna. Namun, perlu disebutkan bahwa obat spiritual ini memiliki efek yang besar pada orang lain. Wu Lingshan berdiri di belakang Ningki dan menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri saat tangkai pengobatan spiritual terus memancarkan aura yang semakin kuat di tangan Ningki. Hari-hari ini, dia merasa bahwa dia menjalani kehidupan seperti mimpi. Dia mengonsumsi sebatang ramuan spiritual setiap hari, dan kultivasinya meningkat dengan mantap. Dia telah lama menembus alam tubuh fisik dan memasuki alam pernapasan embryonik. Ramuan itu bisa disiram, tapi bagaimana dengan yang lainnya? Mata Ningki bergerak, dan dia tiba-tiba berkata kepada Wu Lingshan, di mana pedang terbang yang ditinggalkan oleh Hong Sangkun dari Sekte Hantu Kegelapan. Kakak senior Ning, aku sudah membawanya ke puncak Yunjia. Jika kamu membutuhkannya, aku bisa pergi dan mengambilnya sekarang. Wu Lingshan berkata dengan cepat. Pergi dan dapatkan itu. Ningki mengangguk ringan. Melihat hal ini, Wu Lingshan berbalik dan pergi. Tak lama kemudian, dia kembali sambil membawa sebilah pedang besi berkarat. Bahkan jika orang biasa melihat pedang ini, mereka akan mengejeknya dan menunjukkan rasa jijik di mata mereka. Siapa yang mengira bahwa itu adalah senjata ajaib seorang kultifator, senjata abadi yang dapat memenggal kepala seseorang dari jarak lima mil. Ningki memasukkan pedang terbang itu ke tanah di depannya dan dengan santai menggunakan fungsi penyiraman di atasnya. Tak lama kemudian, ia dan Wu Lingshan melihat bahwa karat pada pedang besi itu menghilang dengan cepat, dan permukaan pedang itu kembali berkedip-kedip dengan jejak cahaya kemasan. Setelah menghabiskan sekitar 200 aura falue, Ningki berhenti. Namun, sebelum dia bisa melihat lebih dekat, aura falue pada pedang terbang itu melonjak ke arah Ningki lagi. Nilai aura plus 150. Pedang terbang itu kembali ke penampilan aslinya yang berkarat. Adegan ini membuat Wu Lingshan sedikit tercengang. Senjata ajaib itu juga bisa disiram, tapi nilai aura di dalamnya akan tetap terserap olehku, dan aku telah kehilangan 50 poin. Gumam Ningki. Ini membuktikan bahwa fungsi penyiraman tidak terbatas pada ramuan saja. Karena senjata ajaib dapat disiram, maka benda lain pun dapat disiram. Selain itu, dia juga memverifikasi sesuatu. Dia memperkirakan bahwa dalam kehidupan ini, jika tidak ada kecelakaan lain, dia tidak akan dapat menggunakan senjata ajaib itu. Selama senjata ajaib itu mendekatinya, nilai oranya akan diserap dan akan menjadi sepotong besi tua. Ada keuntungannya. Jika dia bertemu dengan para kultifator hebat dengan kemampuan hebat, senjata ajaib mereka mungkin tidak akan menjadi ancaman bagi Ningki, dan mereka hanya akan membawa Ningki sejumlah besar nilai aura. Wu Lingshan, aku bermaksud memberimu kesempatan. Apakah kamu menginginkannya? Ningki menoleh ke arah Wu Lingshan dan tersenyum ringan. Terima kasih, rekan magang senior Ning. Wu Lingshan terkejut senang dan cepat menangkupkan tinjunya. Tidak perlu berterima kasih padaku. Berdirilah di hadapanku. Ningki tersenyum ringan. Iya. Wu Lingshan melangkah maju. Ningki sedikit mengernyit, terlalu tinggi, jongkok saja. Sampai Wu Lingshan berjongkok, telapak tangan Ningki dapat mencapai kepalanya. Ramuan dapat disiram, senjata ajaib dapat disiram, jadi apakah orang juga dapat disiram? Ningki bermaksud menguji spekulasi dalam hatinya. Jika orang juga bisa disiram, ini setara dengan memiliki sarana pencerahan tambahan. Meskipun nilainya kecil, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Itu masih relatif berguna di beberapa waktu. Misalnya, hal itu dapat memaksa orang-orang yang dekat dengannya untuk melangkah ke ranah kultifasi. Nilai auranya menurun sedikit demi sedikit. Wu Lingshan merasa seolah-olah dia telah memasuki kondisi yang aneh. Kultifasinya meningkat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Hampir dalam waktu singkat, dia merasa seolah-olah telah menembus alam tertentu. Ki esensial yang seharusnya ada di alam pernapasan embryonik secara bertahap diubah menjadi kekuatan misterius. Kekuatan ini agak mirip dengan kekuatan yang baru saja diarasakan dari ramuan spiritual. Aura? Ini aura. Aura yang hanya dimiliki oleh orang-orang di sekte abadi. Wu Lingshan terkejut dan tidak dapat menahan diri untuk menatap Ningki, matanya dipenuhi rasa hormat dan terima kasih. Kemungkinan besar dia telah menginjakan kaki di jalur kultifasi. Pada saat ini, kekuatan di tubuhnya telah lama melampaui batas puncak alam pernapasan embryonik dan berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Pemurnian Ki tingkat 3. Ningki tiba-tiba berhenti dan menatap Wu Lingshan dari atas ke bawah. Dia sudah memiliki kultifasi kirefinemen level 3 dan dapat dianggap telah resmi menginjakan kaki di jalur kultifasi. Karena itu, dia kehilangan 300 nilai aura. Jumlahnya tidak banyak, tetapi tidak sedikit juga. Jumlah nilai aura ini masih sangat besar bagi orang biasa. Sekarang kamu dapat dianggap telah resmi menginjakan kaki di jalur kultifasi. Akan tetapi, kamu tidak memiliki akar spiritual, jadi nasibmu dalam kehidupan ini pada dasarnya berhenti di sini. Namun di dunia persilatan, kamu dapat dianggap sebagai orang yang kuat. Para praktisi seni bela diri tidak lagi menjadi tandinganmu. Selama kamu tidak bertemu dengan orang-orang kuat dari sekte abadi, tidak akan ada ancaman, dan kamu dapat hidup dengan aman di dunia sekuler. Ningqi berkata dengan ringan. Mendengar ini, kegembiraan di hati Wu Lingshan sedikit memudar. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, dia sudah sangat puas. Dari identitas yang tidak memiliki banyak bakat dalam seni bela diri dan hanya bisa menjadi murid sekte luar di sekte perkembangan hebat, dia telah berubah dan melangkah ke jalur kultifasi dalam waktu singkat. Bahkan jika dia menghadapi seseorang dengan pencapaian hebat alam pernapasan embryonik, dia masih bisa menang dengan mudah. Bahkan jika tidak ada kemungkinan untuk maju di masa depan, dia bisa menjalani kehidupan yang unggul selama sisa hidupnya. Dia tidak perlu menjadi serendah sebelumnya. Memikirkan hal ini, Wu Lingshan buru-buru berlutut dan bersujud. Adegan ini kebetulan disaksikan oleh Namong Di dan gadis-gadis lain yang datang mencari Ningqi. 4326. Ada apa dengan kakak senior Wu? Suan Zijun penasaran. Wu Lingshan kemudian berdiri dan berdiri dengan hormat di belakang Ningqi. Namong Di dan Leng Yue menyadari bahwa aura Wu Lingshan telah banyak berubah dari sebelumnya. Wu Lingshan tidak seperti Ningqi, yang tingkat kultifasinya telah mencapai tingkat tertentu di mana orang biasa tidak akan dapat melihatnya. Dia baru saja menjadi seorang kultifator dan melangkah ke lapisan ketiga alam pemurnian aura, sehingga aura spiritual di tubuhnya belum mencapai tingkat di mana dia dapat mengendalikannya dengan bebas. Oleh karena itu, semua gadis merasa aneh. Baru-baru ini saya mempelajari mantra abadi yang dapat membuat orang langsung melangkah di jalan keabadian melalui pencerahan. Para suster senior, apakah kalian ingin mencobanya? Ningqi tersenyum. Membiarkan orang langsung menapaki jalan keabadian melalui pencerahan. Namong Di dan yang lainnya tercengang. Beberapa hari kemudian, ada lebih dari selusin kultifator di tingkat ketiga pemurnian Qi di puncak Yunju, tetapi karena mereka tidak memiliki akar spiritual, kultifasi mereka pada dasarnya terbatas kecuali Ningqi terus menggunakan energi spiritualnya untuk mencerahkan mereka. Ningqi tentu saja tidak berencana melakukan itu. Meningkatkan kultifasi mereka secara paksa tidak hanya tidak baik bagi mereka saat ini, tetapi juga buruk. Sebaliknya, kultifasi tingkat ketiga pemurnian Qi sudah cukup bagi mereka untuk mendapatkan pijakan di Jianghu dan tidak diperhatikan oleh gerbang keabadian. Di Taman Rahasia Suan Zijun. Adik kecil, apakah kamu akan pergi? Suan Zijun tiba-tiba berkata, Ya, saya akan melakukan perjalanan jauh. Ningqi tersenyum dan mengangguk. Bisakah saya kembali lagi selama setahun? Suan Zijun menatap Ningqi dengan sedikit kengganan di matanya. Menurutnya, setahun sudah cukup. Tidak terlalu. Ningqi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dua tahun seharusnya cukup, kan? Kata Suan Zijun. Dunia ini terlalu besar. Aku khawatir dua tahun tidak akan cukup, tetapi aku berjanji kepada kakak senior ke-9 bahwa ketika kamu dewasa, aku akan kembali. Ningqi tersenyum. Jangan berbohong padaku. Suan Zijun cemberut dan berkata, aku akan bekerja keras untuk tumbuh dewasa. Aku tidak akan berbohong padamu. Ningqi tersenyum dan tiba-tiba melayang ke langit, terbang ke arah kota Yanqing. Setelah beberapa saat hening, Suan Zijun mengepalkan tangan kecilnya dan berkata, aku akan bekerja keras untuk tumbuh dewasa. Hanya lima tahun? Tidak, tiga tahun. Kepergian Ningqi adalah sesuatu yang telah diantisipasi oleh para wanita di Kluhauspik. Kau tidak perlu khawatir tentang dia. Dia adalah seorang ahli dari sekte abadi. Dia pasti punya urusan sendiri untuk dilakukan. Merupakan keberuntungan bagi kita untuk bisa tinggal di puncak rumah awan selama kurun waktu ini. Aku percaya bahwa dia akan kembali suatu hari nanti. Kisun berkata kepada para wanita. Tuan, adik muda berasal dari keluarga Ning di Kota Yanqing. Saya berencana untuk pergi ke Kota Yanqing setiap tahun. Jika dia tidak ada di sana, keluarga Ning mungkin membutuhkan bantuan. Kata Namongdi. Kau boleh pergi, tapi lupakan soal membantu. Adik kecilmu mampu membantu kita semua melangkah di jalan abadi. Apakah dia akan memperlakukan klan Ning dengan buruk? Kisun tersenyum. Kota Yanqing. Ningki telah menghabiskan waktu beberapa bulan dalam perjalanannya menuju gerbang pembangunan besar, terutama karena Ning ziksu. Namun, ia hanya membutuhkan waktu kurang dari sehari untuk kembali ke Kota Yanqing. Ketika keluarga Ning mengetahui kepulangan Ningki, mereka langsung marah. Malam itu, Ningki mengadakan pesta keluarga yang sangat meriah. Larut malam. Secara diam-diam, Ningki memberikan sejumlah nilai aura kepada Ning Niu dan Ningmu. Nilai aura tersebut tidak banyak, dan bahkan tidak akan membuat mereka melangkah di jalan keabadian, tetapi setidaknya dapat membuat mereka kebal terhadap semua penyakit dan memperpanjang hidup mereka. Keduanya bukan orang Jianghu dan tidak tahu cara bertarung. Ningki berharap mereka bisa menjalani sisa hidup mereka dengan damai. Setelah meninggalkan halaman kecil, Ningki datang ke kediaman Ning Huizu. Ning Huizu masih terjaga. Ning ziksu dan saudaranya juga ada di sana. Guru, Anda tahu kalau saya akan datang. Ningki tersenyum. Kau tiba-tiba berlari kembali dari gerbang pengembangan besar tanpa mengucapkan sepatah katapun. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Ning Huizu menganggup dengan ekspresi serius. Tidak mudah untuk memberitahu kami sebelumnya, tetapi Anda dapat memberitahu kami sekarang. Apakah ada sesuatu yang terjadi di gerbang pengembangan besar? Saya berencana untuk melakukan perjalanan jauh. Kali ini, saya tidak tahu berapa tahun lagi sebelum saya kembali. Jadi, saya harus menyelesaikan beberapa hal sebelum saya dapat pergi dengan tenang. Ningki tersenyum. Perjalanan yang panjang. Ning Huizu dan dua orang lainnya sedikit terkejut. Kemudian, mereka mengetahui dari Ningki apa yang terjadi di ibu kota beberapa waktu lalu. Ketika mereka mengetahui bahwa Ningki membunuh para kultifator Sekte Hantuyin, meskipun mereka tidak tahu seberapa kuat Sekte Hantuyin dan apakah lebih kuat dari Istana Murni Ungu, mereka yakin bahwa keluarga Ning mungkin dalam masalah besar. Kalian bertiga tidak perlu khawatir. Perjalanan ini adalah untuk pergi ke Sekte Hantuyin bersama para kultifator Lembah Giyokcerah dan mengatasi masalah-masalah ini sejak dini. Ningki tersenyum. Selain itu, aku juga mempelajari sebuah mantra. Apakah kalian bertiga ingin mencobanya? Mengeja. Setelah minum teh, Ninghuizu dan putranya tercengang. Tubuh mereka penuh dengan kekuatan spiritual. Nasib abadi yang tidak mungkin bisa diminta oleh orang biasa dalam hidup mereka benar-benar terjadi pada mereka. Suan, R, apakah kita semua telah menginjakan kaki di jalan abadi? Ninghuizu tampak bersemangat. Guru, kultifasi Anda sedikit lebih tinggi. Anda berada di lapisan keempat pemurnian Ki, paman kedua dan yang lainnya hanya di lapisan ketiga. Namun, karena Anda tidak memiliki akar spiritual, kultifasi Anda tidak dapat melangkah lebih jauh. Ningki tersenyum. Tidak masalah, kultifasi ini sudah cukup. Bahkan jika para tetua seni bela diri di alam pernapasan embryonik berada di depanku, aku khawatir mereka tidak akan sebanding dengan tinjuku. Ninghuizu mengepalkan tangannya dan merasakan kekuatan spiritual yang agung di dalamnya. Dia tampak sangat bersemangat. Keluarga Ning akan bangkit sepenuhnya. Ningziksu sangat terkejut. Kemudian, dia berjalan keluar pintu dengan tidak sabar. Dia mengalirkan kekuatan spiritual ke kakinya dan tiba-tiba melompat setinggi seribu kaki. Melihat ini, Ninghuizu dan putranya sangat gembira hingga tangan mereka gemetar. Tidak lama kemudian, Ningziksu mendarat di tanah. Ia terhuyung beberapa langkah dan berguling beberapa kali di tanah. Kemudian ia berdiri dan menepuk-nepuk tanah yang menempel di tubuhnya. Ayah, aku bisa terbang. Keesokan harinya, Ningmiu dan istrinya bangun dengan perasaan segar dan penuh kekuatan. Luka di kaki Ningmiu tampaknya telah sembuh total dalam semalam. Tidak ada luka tersembunyi yang tersisa. Setelah beberapa hari, Ningqi memberitahu mereka bahwa dia ingin kembali ke sekte pembangunan besar. Dia meninggalkan kota Yanxing. Menghitung waktu, He Donglai dari Lembah Jade Clear akan segera tiba di sekte pembangunan besar. Namun, sebelum kembali, Ningqi masih berencana untuk pergi ke istana Ungu Murni untuk melihat bagaimana keadaan kedua bersaudara itu, Ningyanxing dan Ningyandong. Dia tidak tahu lokasi pasti istana Ungu Murni. Butuh beberapa hari baginya untuk menemukan gerbang gunung istana Ungu Murni. Ada energi spiritual yang tertinggal di sana. Itu benar-benar berbeda dari sekte seni bela diri biasa. Itu adalah pemandangan sekte abadi. Tidak ada seorang pun yang menjaga gerbang gunung. Ningqi berjalan masuk tanpa halangan. Hei, anak itu, berhenti. Tiba-tiba, terdengar suara. Kemudian, beberapa remaja berusia 16 atau 17 tahun berjalan cepat di depan Ningqi. Mereka menatap Ningqi dengan heran. Kau tampak tidak familiar. Tetua mana yang kau ajar? Remaja terkemuka itu bertanya sambil mengerutkan kening. 4327. Oh, aku bukan murid istana Ungu Murni. Aku kesini hari ini untuk menemui guru spiritual siang. Ningqi tersenyum. Apa? Kau bukan murid istana Ungu Murni. Apakah kamu datang kesini sendirian di usia yang begitu muda? Bagaimana kamu bisa naik ke gunung itu? Tahukah kau tempat seperti apa istana Ungu Murni itu? Bagaimana mungkin orang sembarangan berani menerobos masuk tanpa mengatakan sepatah katapun? Sekelompok remaja itu berbicara serempak dan menatap Ningqi dengan tatapan tidak ramah. Ayo pergi. Bawa dia menemui guru spiritual si Yue dan cari tahu identitasnya. Tunggu. Remaja yang memimpin melambaikan tangannya dan menatap Ningqi. Apakah kamu disini untuk menemui guru spiritual siang? Iya. Kamu kenal guru spiritual siang? Mata remaja terkemuka itu menunjukkan sedikit kecurigaan. Saya dari Ningmanshen, kota Yanshing. Saya telah bertemu dengan guru spiritual siang dua kali. Ningqi tersenyum. Rumah Ning di kota Yanshing. Ekspresi sekelompok remaja itu tiba-tiba berubah. Salah satu dari mereka bertanya dengan ragu, apakah itu kota Yanshing tempat Ning Yanshing dan Ning Yandong berasal? Iya. Ningqi mengangguk sambil tersenyum. Ekspresi sekelompok remaja itu tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Remaja yang memimpin berkata, meskipun aku tidak tahu bagaimana kalian bisa datang ke sini, karena kalian berasal dari Ningmanshen di kota Yanshing, kalian bukanlah mata-mata. Namun, kalian memang melanggar aturan dengan memasuki istana ungu murni. Menurut akal sehat, meskipun aku tidak mengirim kalian untuk menemui guru spiritual siyue, aku harus menemui guru spiritual siang. Tetapi, Ningqi tersenyum. Tetapi Anda dapat melihat mereka bersama hari ini. Ning Yanshing dan Ning Yandong telah melukai seorang murid dan sekarang sedang dihukum. Guru spiritual siyang dan guru spiritual siyue hadir di sana. Remaja terkemuka itu tersenyum. Yan Qing dan Yandong menyakiti sesama murid. Ningqi sedikit mengernyit. Jika Anda ingin tahu alasannya, ikutlah bersama kami. Remaja terkemuka itu tersenyum tipis dan berbalik untuk pergi. Melihat ini, Ningqi juga mengikutinya. Dia sudah bisa merasakan dua aura yang familiar, kemungkinan besar berasal dari Ning Yanshing dan Ning Yandong. Aura mereka relatif stabil. Apakah kalian berdua tahu kejahatan kalian? Master Tao Ziyue mengenakan jubah ungu, dan matanya penuh dengan kesungguhan. Dia tinggi dan ramping, dan bahkan jubah Tao tidak bisa menyembunyikan sosoknya. Di Istana Ungu Murni, dia selalu dikejar oleh banyak orang dari generasi yang sama. Guru spiritual siyang tidak terkecuali. Namun, dia tidak berminat untuk menikmati pemandangan yang indah itu. Sebaliknya, dia menatap dengan marah ke arah dua sosok yang berlutut di hadapannya. Ning Yanshing dan Ning Yandong. Kedua orang ini adalah murid yang baru saja diterimanya di sekte tersebut. Mereka memiliki akar spiritual dan postur tubuh yang baik. Jika mereka dididik dengan baik, tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk maju ke lapisan ke enam tahap pemurnian aura atau lebih tinggi di masa mendatang. Namun, dia tidak menyangka bahwa tidak lama setelah memasuki Istana Ungu Murni, mereka berdua akan menyebabkan bencana besar. Mereka benar-benar melukai seorang murid yang baru saja diterima oleh kepala istana, dan bahkan akar spiritualnya mungkin tidak akan terpelihara. Saat ini, kepala istana sedang merawat luka-luka muridnya. Apakah akar spiritual muridnya dapat dipertahankan atau tidak, baru akan diketahui setelah beberapa saat. Bibi bela diri Ziyue, kami tidak bersalah. Ning Yan Xing menatap lurus ke arah Ziyue, tidak ada sedikitpun rasa takut di matanya. Ning Yan Dong mengepalkan tangannya, kemarahan masih terlihat di wajahnya. Kamu masih berani mengatakan bahwa kamu tidak bersalah. Kakak senior Ziyang, murid-murid yang kamu terima memiliki sifat pemarah. Kita semua melihat betapa buruknya Zhang Xian dipukuli tadi. Kedua orang ini baru saja naik ke lapisan pertama tahap pemurnian aura, tetapi mereka dapat memukuli sesama murid dengan sangat hebat. Apa yang akan terjadi dalam beberapa tahun? Seorang Taoist dengan mulut menonjol dan pipi seperti kera mencipir. Masalahnya belum jelas. Kita belum tahu apakah itu salah mereka atau tidak. Bagaimana bisa disimpulkan itu salah mereka? Guru spiritual Ziyang langsung murka. Guru spiritual Ziyue meliriknya, lalu menatap Ning Yan Xing dan Ning Yan Dong. Dia berkata dengan ringan, kalian mengatakan bahwa kalian tidak salah. Aku akan memberi kalian kesempatan untuk menjelaskannya. Ning Yan Xing segera berkata, Zhang Xian baru saja memasuki istana ungu murni, tetapi karena dia adalah murid langsung dari penguasa istana, dia terus-menerus mempermalukan kami, saudara-saudara. Bahkan pil obat yang diberikan guru kepada kami pun diambil olehnya. Kami menanggungnya sekali atau dua kali, tetapi baru saja, dia benar-benar menghina ibu kami. Yan Dong sangat marah, jadi dia memberikan pukulan berat kepadanya. Masalah ini adalah kesalahan Zhang Xian. Bibi bela diri, tolong buat keputusan. Masalahnya sudah jelas. Zhang Xian lah yang menindas kita. Guru spiritual Zi yang segera berkata, kata-kata kosong, apakah Anda punya bukti? Jika seseorang melihat apa yang dilakukan Zhang Xian dan bersaksi untuk Anda, maka bahkan jika kepala istana menyalahkan Anda, saya dapat menjamin keselamatan Anda. Namun, jika tidak ada bukti dan Anda menyakiti sesama murid, Anda tidak hanya akan dikeluarkan dari sekte, tetapi Anda juga akan dilumpuhkan dari metode kultivasi dan akar spiritual Anda. Anda tidak akan pernah bisa memasuki sekte abadi lagi. Kata guru spiritual Zi Yue dengan ringan. Bukti Ning Yan Xing segera melihat murid-murid istana umum murni di sekitarnya. Beberapa dari mereka adalah murid-murid guru spiritual Zi yang dan juga kakak senior mereka. Mereka semua melihat betapa sombong dan mendominasinya Zhang Xian. Namun, saat mata Ning Yan Xing menyapu mereka, orang-orang ini menundukkan kepala atau mengalihkan pandangan. Mereka tidak berniat untuk berdiri dan bersaksi untuk keduanya. Mereka tidak bodoh. Kepala istana pasti sangat marah ketika mereka berdua menyakiti Zhang Xian. Kalau mereka bersaksi untuk keduanya saat ini, siapa yang bisa menjamin bahwa mereka tidak akan diganggu di masa mendatang? Sekte abadi sangat kejam. Satu langkah yang salah akan menyebabkan banyak langkah yang salah. Tidak ada yang benar atau salah, yang ada hanya tinju siapa yang lebih keras dan kultivasi siapa yang lebih kuat. Oh, tidak ada yang bisa bersaksi untukmu. Kamu jelas-jelas menyakiti Zhang Xian dan ingin memfitnahnya. Sang Taoise dengan mulut menonjol dan dagu seperti kera mencibir. Pada saat ini, semua orang tiba-tiba mengangkat kepala dan melihat keluar Aula. Mereka melihat seorang lelaki tua berjalan perlahan ke Aula, diikuti oleh seorang anak laki-laki berusia sekitar tujuh tahun. Wajah anak laki-laki itu pucat dan langkah kakinya lemah. Kepala istana. Semua orang segera berdiri dan memberi hormat. Orang tua itu mengangguk sedikit. Bagaimana lukanya Zhang Xian? Zhang Xian yang sudah sempurna langsung bertanya. Anak laki-laki itu meliriknya, lalu menatap Ning Yan Xing dan saudaranya yang berlutut di tanah. Jejak kebencian melintas di kedalaman matanya. Saya mengobatinya tepat waktu dan akar roh Zhang Xian terselamatkan. Namun, dia harus menghabiskan waktu setengah tahun untuk memulihkan diri sebelum bisa mulai berkultifasi lagi. Kata lelaki tua itu dengan ringan. Ziyang yang sempurna menghela napas lega. Tepat saat dia hendak berbicara, lelaki tua itu menatap Ziyue yang sempurna. Apakah kamu sudah tahu apa yang terjadi? Ziyue yang telah sempurna mengulangi apa yang dikatakan Ning Yan Xing dan saudaranya, lalu menatap Zhang Xian dengan tatapan tajam. Zhang Xian, apakah yang mereka katakan benar? Kalau memang kamu sudah berulang kali menindas mereka, maka masalah ini adalah salahmu. Tuan, saya baru saja memasuki istana ungu murni. Beraninya saya menggertak Ning Yan Xing dan saudara-saudaranya. Jelas mereka mengandalkan fakta bahwa mereka memasuki sekte beberapa hari lebih awal dariku untuk bergandengan tangan untuk mempermalukanku. Mereka bahkan memberikan pukulan berat kepadaku. Zhang Xian menatap Ning Yan Xing dan saudaranya lalu berkata sambil menggertakkan giginya. Mereka berdua sangat marah ketika melihatnya membalikkan yang benar dan yang salah. Kalau begitu, Ziyue, menurutmu bagaimana kita harus menghadapinya? Kata lelaki tua itu dengan ringan. 4.328 Ziyue yang sempurna sedikit mengernyit. Kedua belah pihak tidak memiliki bukti, tetapi fakta bahwa Ning Yan Xing dan Ning Yan Dong melukai Zhang Xian tidak dapat disangkal. Kalau mereka tidak bisa membuktikan kalau kedua bersaudara itu benar-benar diganggu oleh Zhang Xian dan tidak punya pilihan lain selain keluar diam-diam, maka menurut peraturan Istana Ungu Murni, mereka akan dikeluarkan dari sekte, kultivasi dan akar spiritual mereka akan dihapuskan, dan mereka akan menjadi manusia selamanya. Mereka bahkan tidak bisa menjadi manusia biasa karena setelah akar spiritual mereka dihapuskan, rentang hidup mereka lebih buruk daripada orang biasa. Itu sudah menjadi batas bagi mereka untuk hidup hingga 30 atau 40 tahun. Jika kalian berdua tidak dapat memberikan bukti, maka menurut aturan sekte, kalian akan dikeluarkan dari sekte. Ziyue yang sempurna menatap keduanya dan berkata dengan ringan. Mata Zhang Xian bersinar dengan sedikit rasa bangga, dan dia merasa telah melampiaskan amarahnya. Setelah keduanya dikeluarkan dari sekte, mereka tidak memiliki nasib dengan sekte abadi. Setelah beberapa tahun berkultivasi, dia bisa pergi ke kota Yan Xing untuk berbicara dengan mereka lagi. Memikirkan hal ini, Zhang Xian ingin tertawa beberapa kali. Tuan Istana, saya adalah guru mereka. Jika murid-murid itu melakukan kesalahan, guru dapat menerima hukuman atas nama mereka. Mengingat mereka masih muda dan memiliki kesempatan untuk dilatih, mohon berikan mereka hukuman yang lebih ringan. Ziyang yang sempurna berdiri dan menangkupkan tinjunya, dengan ekspresi memohon di wajahnya. Guru, Ning Yan Xing dan Ning Yandong memandang penampilan Ziyang yang sempurna dan merasa sangat bersalah. Jika mereka cukup toleran, mungkin kejadian ini tidak akan terjadi hari ini. Ziyang, Istana Ungu Murni kita selalu bersikap adil dan jujur. Jika kita memberi mereka hukuman yang lebih ringan hari ini, akan ada murid yang akan mengikuti di masa depan dan berpikir bahwa mereka tidak akan dikeluarkan dari sekte. Kalau begitu, bukankah Istana Ungu Murni tidak memiliki hukum dan peraturan? Tanpa hukum dan peraturan, Istana Ungu Murni kita tidak akan jauh dari kehancuran. Kata penguasa Istana dari Istana Ungu Murni dengan ringan. Ekspresi Ziyang yang sudah sempurna sedikit berubah, lalu dia menghela nafas berat di dalam hatinya. Dari nada bicara pihak lain, dia tahu bahwa dia tidak akan membiarkan Ning Yan Xing dan Ning Yandong pergi begitu saja. Ziyue yang sempurna, kau yang tentukan hukumannya. Kata penguasa Istana dari Istana Ungu Murni dengan ringan. Iya. Ziyue yang sempurna mengangguk sedikit, lalu menatap Ning Yan Xing dan Ning Yandong. Kalian menyakiti dan membunuh sesama murid. Ini adalah kejahatan serius di Istana Ungu Murni. Hari ini, kalian akan dihukum dan dikeluarkan dari sekte. Tahukah kamu kejahatanmu? Ning Yan Xing dan Ning Yandong terdiam. Mereka masih terlalu muda dan tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, tetapi mereka tetap percaya bahwa mereka tidak salah. Karena mereka tidak salah, tidak perlu mengakuinya, jadi mereka berdua tetap diam. Ketika pendeta Tau berwajah monyet melihat ini, dia tiba-tiba muncul di depan mereka berdua dan mengayunkan pengocok ekor kuda di tangannya ke arah dantian mereka. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, kau masih belum tahu dosa-dosamu. Kau pasti merasa marah. Lihat aku melumpuhkan nadi rohmu. Ketika Ziyue yang sempurna melihat ini, dia menahan keinginan untuk menyerang, tetapi dia merasakan kehilangan di hatinya. Aku membiarkan Yan Xing dan saudaranya memasuki Istana Ungu Murni agar kau dapat memberi mereka petunjuk tentang cara melangkah ke jalan keabadian dan menjadi orang abadi dan suci. Aku tidak membiarkanmu menghancurkan akar roh mereka. Guru spiritual Ziyang, kau terlalu mengecewakanku. Sebuah suara terdengar dari dalam aula. Pada saat berikutnya, Tauis berwajah monyet itu tampaknya telah dihantam oleh kekuatan yang sangat besar. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan lolongan yang menyedihkan sebelum dia berubah menjadi abu dengan suara keras. Sesosok muncul di depan Ning Yan Xing dan saudaranya. Di luar aula, sekelompok anak muda yang membawa Ning Qi ke sini menatap pemandangan ini dengan mulut ternganga dan hati mereka dipenuhi rasa tak percaya. Mereka mengira dia hanya orang biasa, tapi dia membunuh seorang tetua Istana Ungu Murni hanya dengan lambayan tangannya. Di aula, kepala Istana Istana Ungu Murni, Ziyue Sempurna, Ziyang Sempurna, dan yang lainnya semua menunjukkan ekspresi terkejut dan menatap Ning Qi. Setelah Ziyang Sempurna melihat dengan jelas siapa orang itu, dia menarik nafas dalam-dalam dan tampak heran. Saudara Ning Xuan, Ning Yan Xing dan Ning Yandong menatap Ning Qi dengan heran. Mereka tidak tahu mengapa pendeta tahu berwajah monyet itu tiba-tiba menghilang, tetapi mereka sangat senang melihat Ning Qi. Saya mendengar ada yang menjebakmu. Ning Qi tersenyum pada mereka berdua dan berkata, siapa dia? Tolong tunjukkan. Itu dia, Zhang Xian. Mengandalkan identitasnya sebagai murid Istana, dia terus-menerus memprovokasi kita. Ning Yan Xing menunjuk Zhang Xian dan berkata, kamu bicara omong kosong, aku, Zhang Xian segera membantah. Tetapi ketika Ning Qi mengulurkan tangannya untuk menangkapnya, dia ditarik oleh kekuatan isap dari udara tipis dan langsung jatuh ke tangan Ning Qi. Retakan. Setelah memutar leher Zhang Xian, Ning Qi melemparkan tubuhnya ke samping. Ketika Ning Yan Xing dan saudaranya melihat pemandangan ini, wajah mereka tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Zhang Xian tidak tahu apa yang terjadi sampai dia meninggal. Matanya yang tak bernyawa penuh dengan kebingungan. Pada saat ini, semua orang di aula tersadar. Siapa kamu? Kepala Istana dari Istana Ungu Murni tampak sangat hikmat. Begitu pula dengan Zi Yue yang sempurna. Sejak Ning Qi muncul dan membunuh Taoise berwajah monyet itu, hingga saat dia mencubit Zhang Xian hingga mati, mereka tidak dapat merasakan sedikitpun jejak fluktuasi ki spiritual dari awal hingga akhir. Pihak lain tampak seperti anak kecil biasa, tetapi mereka baru saja melihat caranya dengan mata kepala mereka sendiri. Bagaimana mereka berani memperlakukannya sebagai orang biasa? Sebaliknya, orang biasa yang tidak dapat mereka lihat adalah seorang kultifator yang luar biasa kuat. Ning, Ning Suan. Zi Yang yang sempurna tiba-tiba berkata, Ning Suan. Kepala Istana-Istana Ungu Murni, Zi Yue yang sempurna, dan yang lainnya saling memandang. Apakah Zi Yang yang sempurna mengenali orang itu? Tidak mungkin. Kamu baru saja lahir lima tahun yang lalu. Meskipun kamu memiliki akar spiritual, itu sangat heterogen. Bagaimana kamu bisa memiliki kultifasi yang mengerikan seperti itu? Zi Yang yang sempurna menatap Ning Qi. Semua orang menghirup udara dingin. Orang itu ternyata orang lain dengan akar spiritual dari Ning Mansion di kota Yan Xing. Tentu saja mereka tahu tentang Ning Qi. Hanya saja Zi Yang yang sempurna telah menguji bakat Ning Qi. Bakatnya sangat rendah dan tidak cocok untuk kultifasi, jadi dia tidak diterima di Istana Ungu Murni. Ada banyak hal di dunia yang tidak dapat kau pahami. Dalam konteks jalan abadi, tahap pemurnian Qi bahkan bukanlah permulaan. Ning Qi melirik Zi Yang sempurna dengan acuh-ta'acuh, lalu menatap kepala istana dari Istana Ungu Murni. Sebagai kepala istana, Anda hanya mau mendengarkan murid Anda sendiri, jadi Anda salah menuduh murid lain. Apakah itu adil? Siapa kamu? Urusan Istana Ungu Murniku, kepala istana sedikit mengernyit, tetapi di akhir kalimatnya, dia tiba-tiba menutup mulutnya, dan jejak kengerian perlahan muncul di matanya. Dia merasakan aura yang sangat mengerikan muncul dari tubuh Ning Qi. Aura semacam ini jelas melampaui beberapa kultifator puncak pendirian yayasan yang pernah dia lihat. Kultifator inti emas, emas. Anda seorang kultifator inti emas. Sang kepala istana dari Istana Ungu Murni berteriak. Inti emas. Zi Yang yang sudah sempurna hampir pingsan. Bagaimana mungkin pihak lain adalah leluhur inti emas yang legendaris. 4329. Es Senior, pasti ada semacam kesalahpahaman dalam masalah ini. Tolong tenanglah, Senior. Kepala Istana-Istana Ungu Murni tidak berani bersikap sombong lagi. Dia menangkupkan tinjunya dan memberi hormat. Kesalahpahaman apa? Saya sudah sangat jelas. Ning Qi berkata sambil tersenyum tipis, sama sekali tidak ada kesalahpahaman. Tidak perlu menjelaskan apapun lagi. Setelah mengatakan itu, dia menatap Ning Yan Xing dan Ning Yandong. Aku akan mengirim kalian ke Lembah Giyokcerah. Di reruntuhan besar, Lembah Giyokcerah jauh lebih kuat daripada Istana Ungu Murni. Ada lebih dari satu kultifator pendirian fondasi di sana. Kakak Ning Xuan, tempat seperti apa Lembah Giyokcerah itu? Mengapa kita tidak kembali ke kota Yan Qing? Ning Yan Xing ragu-ragu. Dia tidak merasa nyaman tinggal di Istana Ungu Murni. Kali ini, kultifasinya hampir lumpuh. Tidak seorang pun di Lembah Giyokcerah akan berani menindasmu. Aku akan memperkenalkan seorang kultifator pendirian yayasan untuk menerimamu sebagai murid. Ning Qi tertawa. Ning Yan Xing dan Ning Yandong tergoda. Lembah Giyokcerah, semua orang mendengar nama sekte terkuat di reruntuhan besar dari mulut Ning Qi, tetapi mereka tidak menganggapnya aneh. Dia adalah seorang praktisi kuat dari alam inti emas, jadi wajar baginya untuk mengenali Lembah Giyokcerah. Ayo pergi. Ning Qi memegang satu di masing-masing tangan dan berjalan keluar aula. Ekspresi para kultifator Istana Valet Murni menjadi sedikit aneh. Meskipun Ning Qi telah membunuh dua kultifator Istana Valet Murni, yang satu adalah seorang tetua dan yang lainnya adalah murid pribadi kepala Istana-Istana Valet Murni, tidak ada yang berani menghentikan Ning Qi saat ini. Tunggu, tunggu sebentar. Kata guru spiritual Zi yang dengan berani. Apa lagi yang kamu mau? Ning Qi menoleh menatapnya. Mereka telah mengakui aku sebagai guru mereka, guru spiritual Zi yang tersenyum. Kamu bahkan tidak bisa melindungi muridmu, jadi mengapa kamu menerima murid? Lagipula, tingkat kultifasimu agak rendah, kau bahkan belum mencapai tahap pendirian fondasi. Ning Qi menggelengkan kepalanya pelan. Sesaat kemudian, Awan muncul di bawah kakinya, dan dia membawa Ning Yan Xing dan saudaranya ke langit, menghilang dari pandangan semua orang. Guru spiritual Zi yang berdiri terpaku di tanah dengan ekspresi malu di wajahnya. Zi Yang, siapa dia? Setelah Ning Qi pergi, kepala istana dari Istana Murni Ungu berkata dengan wajah serius. Guru spiritual Zi yang segera memberitahu mereka semua yang diketahuinya. Setelah mendengarkan, semua orang terdiam. Bagaimana mungkin dia baru lahir lima tahun lalu? Leluhur Golden Core berusia lima tahun. Ini benar-benar tidak pernah terdengar. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah pihak lain sebenarnya telah hidup selama ratusan tahun dan telah mempermainkan si yang selama ini. Kemungkinan kedua adalah pihak lain tersebut sebenarnya adalah reinkarnasi dari monster tua yang telah hidup selama ratusan tahun, atau lebih tepatnya, suatu kerasukan. Jika itu adalah kepemilikan, itu juga sangat menakjubkan untuk memulihkan alam inti emas dalam lima tahun. Itu benar-benar tidak pernah terdengar. Master Istana dari Istana Murni Ungu bergumam pada dirinya sendiri. Kepala Istana, kali ini, kita benar-benar telah menyinggung leluhur inti emas ini, kan? Taoise Ziyue mendesah. Kepala Istana Istana Ungu Murni terdiam beberapa saat dan berkata perlahan, jindan terlalu jauh dari kita. Karena dia tidak menyerang Istana Ungu Murni lagi, mari kita lupakan masalah ini. Ningki membawa Ning Yanxing dan saudaranya kembali ke kota Yanxing. Ketika Ning Huizu dan yang lainnya mendengar tentang pertemuan mereka di Istana Ungu Murni, mereka langsung marah dan mengumpat dengan keras. Namun, setelah tinggal beberapa hari, mereka bertiga diusir oleh Ning Huizu. Ning Huizu tahu bahwa Ningki sedang menunggu para kultifator dari Lembah Giyokcerah, dan dia juga tahu bahwa Ningki berencana untuk memperkenalkan Ning Yanxing dan saudaranya kepada mereka. Karena itu, dia tentu berharap agar Ningki segera tiba, agar tidak terjadi masalah jika ada penundaan yang tidak semestinya. Di kaki Sekte Pembangunan Besar, Hedong Lai melihat sekeliling bersama Suan Chan R. Guru, yang dibicarakan senior Ning hari ini, kan? Namun, sepertinya dia tidak akan muncul hari ini. Bagaimana kalau aku pergi ke Sekte Pembangunan Besar dan bertanya? Kata Suan Chan R. Tidak perlu. Para kultifator sangat tepat waktu. Saya percaya bahwa meskipun orang kuat seperti saudara Ning terlambat, dia pasti punya alasan. Kita tunggu saja di sini. Hedong Lai tersenyum ringan. Begitu suaranya jatuh, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat tiga sosok terbang dari jauh, mendarat tepat di depan mereka berdua. Saudara Ning. Hedong Lai segera melangkah maju dan menangkupkan tinjunya. Senior Ning. Wajah Suan Chan R. menunjukkan sedikit rasa hormat. Saudara He, maaf membuat Anda menunggu. Ning Ki tersenyum ringan. Saudara Ning bercanda. Kami baru saja tiba. Hedong Lai segera tersenyum. Suan Chan R. memiliki ekspresi aneh. Mereka jelas telah menunggu di sini selama tiga hari tiga malam. Hei, Saudara Ning, apakah mereka berdua? Pandangan Hedong Lai tertuju pada Ning Yan Xing dan saudaranya. Dia merasakan jejak aura tahap kondensasi Ki dari mereka berdua, tetapi tingkat kultivasi mereka tidak tinggi. Intinya adalah mereka berdua tampak persis seperti Ning Ki, berusia sekitar lima atau enam tahun. Tiba-tiba, ekspresinya menjadi serius. Dia mengira bahwa saudara-saudara Ning Yan Xing adalah kultivator kuat seperti Ning Ki. Mereka adalah adik-adikku. Ning Ki tersenyum. Tentu saja. Wajah Hedong Lai menunjukkan sedikit kesungguhan. Dia buru-buru membungku kepada keduanya dan berkata, Hedong Lai dari lembah giyok cerah menyapa. Setelah jeda, dia menatap Ning Ki dan berkata dengan malu, Bolehkah aku tahu nama kalian? Saya khawatir saudara He salah paham. Mereka baru berada di tingkat pertama pelatihan Ki. Mereka awalnya adalah murid istana ungu murni, tetapi saya melihat bahwa mereka tidak memiliki masa depan di sana. Jadi saya ingin memperkenalkan mereka kepada saudara He dan melihat apakah saudara He ingin menerima mereka. Ning Ki tersenyum. Ning Yan Xing dan Ning Yandong masih sedikit takut dengan pemandangan seperti ini. Pelatihan Ki tingkat pertama. Wajah Hedong Lai menampakkan sedikit keterkejutan. Setelah beberapa saat, akhirnya dia bereaksi. Meskipun dia senang, dia juga agak bingung. Jika kedua orang ini benar-benar adik laki-laki Ning Ki, lalu berapa usia Ning Ki? Memikirkan hal ini, Hedong Lai tanpa sadar menatap Ning Ki, hanya untuk melihat Ning Ki menatapnya dengan senyum yang bukan senyum. Ekspresi di wajahnya bukanlah ekspresi anak berusia 5 atau 6 tahun. Hati Hedong Lai sedikit bergetar. Dia tidak banyak bertanya dan langsung mengangguk, karena saudara Ning yang memperkenalkan mereka, tentu saja aku akan dengan senang hati menerimanya. Yan Qing, Yan Dong, mengapa kalian tidak berlutut dan bersujud? Ning Ki tersenyum. Keduanya buru-buru berlutut. Melihat ini, Hedong Lai yakin bahwa keduanya tidak berpura-pura lemah untuk memakan harimau itu, dan hatinya tiba-tiba merasa lega. Benar, beberapa waktu lalu, seorang kultifator datang ke Sekte Hantuyin. Namanya Hong Zhang Kun. Aku ingin tahu apakah saudara He pernah mendengar tentangnya. Ning Ki tersenyum. Hong Zhang Kun. Dia berada pada tahap tengah pembangunan fondasi, seorang tetua Sekte Hantuyin. Ekspresi Hedong Lai sedikit merosot, lalu berubah menjadi sedikit berwibawa. Saudara Ning, bolehkah saya bertanya di mana dia sekarang? Mati. Ning Ki tersenyum. Ki Ji tertawa, dia langsung menuju gerbang pengembangan besar dan membunuh beberapa murid mereka, jadi aku memutuskan untuk menghabisinya. Hong Zhang Kun juga mati. Hedong Lai tercengang. Aluosa dan Hong Zhang Kun, dua orang kultifator bangunan fondasi menghilang begitu saja. Bagi Sekte Hantuyin, ini merupakan kerugian besar. Saudara He, haruskah kita pergi langsung ke Sekte Hantuyin sekarang, atau mengirim mereka ke Lembah Giyokcerah terlebih dahulu? Ning Ki tersenyum dan berkata, Mari kita pergi ke Lembah Giyokcerah terlebih dahulu. Raja Dharma Hantuyin memiliki keterampilan yang luar biasa. Jika kita membawa mereka, saya khawatir itu akan berbahaya. Hedong Lai pulih dan berkata, 4330. Dalam perjalanan menuju Lembah Giyokcerah, Hedong Lai tiba-tiba menyadari bahwa penilaiannya terhadap kultifasi Ning Ki tampaknya agak tidak akurat. Aura semacam ini, bahkan Master Lembah pun tak mampu menjangkaunya, ah, mungkinkah dia leluhur formasi inti? Ketika Hedong Lai memikirkan hal ini, tatapan heran melintas di matanya. Jika tebakannya benar, maka itu terlalu mengerikan. Bagaimana mungkin leluhur inti emas muncul di reruntuhan besar tanpa suara? Dia pernah ke dunia luar, jadi dia tahu betul bagaimana orang-orang di dunia luar memandang reruntuhan besar. Di mata mereka, reruntuhan besar hanyalah tempat terpencil yang kekurangan sumber daya dan energi spiritual. Bahkan para kultifator alam pendirian fondasi tidak mau datang ke sini. Bagaimanapun, perjalanan pulang pergi akan memakan banyak waktu, dan ada juga bahaya dari tiga ribu danau besar. Bahkan para kultifator tahap pendirian yayasan tidak mau datang, apalagi para kultifator tahap formasi inti. Sudah setidaknya seratus hingga dua ratus tahun sejak leluhur inti emas menginjakan kaki di reruntuhan besar. Hedong Lai tidak berani bertanya tentang tingkat kultifasi Ningki, tetapi nadanya menjadi lebih hormat. Bahkan Suan Caner pun menyadari hal ini. Beberapa hari kemudian, Hedong Lai tiba-tiba menunjuk ke arah depan dan berkata, Saudara Ning, lembah diokcerah ada di depan. Sekitar 10 mil jauhnya, sebuah pegunungan tampak. Pegunungan itu tertutup salju putih. Ketika mereka tiba di negara Suan, saat itu musim semi, tetapi di sini, sedang musim dingin. Udara dingin. Jika bukan karena energi roh Ningki yang menyelimuti mereka, Ning Yanxing dan Ning Yandong tidak akan mampu menahan suhu ini. Ki spiritual di sini sedikit lebih kaya. Kadang-kadang, burung bango abadi akan terbang ke langit. Dibandingkan dengan istana ungu murni, tempat ini lebih kaya dalam aura kultifasi. Ning Yanxing dan Ning Yandong sedikit senang, tetapi juga sedikit cemas. Tiba-tiba, beberapa siluet muncul dari udara dan menyambut Ningki dan yang lainnya. Ketika mereka melihat Hedong Lai, mereka buru-buru menangkupkan tangan dan memberi hormat. Salam, tetua He. Tidak perlu formalitas. Hedong Lai melambaikan tangannya dan berkata, pergi dan beritahu Master Lembah bahwa Saudara Ning telah tiba. Biarkan dia memanggil para tetua lainnya untuk keluar dan menyambutnya. Biarkan Tuan Lembah keluar untuk menyambut kita. Para murid Lembah Giyokcerah sedikit terkejut. Mereka tanpa sadar melirik Ningki dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Mereka berbalik dan terbang ke Lembah Giyokcerah. Saudara He, tidak perlu bersusah payah. Setelah kita menenangkan Yanqing dan Yandong, kita akan langsung menuju Sekte Hantu Kegelapan. Ningki tertawa. Saudara Ning, etika tidak bisa dihapuskan. Hedong Lai berkata dengan cepat. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk meminum secangkir teh, seorang lelaki tua berambut putih dengan tiga atau empat sosok dan ratusan pembudidaya Lembah Giyok Bening muncul di udara. Tuan Lembah, Saudara Ning ini kemungkinan besar adalah leluhur inti emas. Bibir Hedong Lai bergerak sedikit, dan suaranya berubah menjadi benang tipis yang memasuki telinga lelaki tua berambut putih itu. Ekspresi lelaki tua itu sedikit bergetar. Sejak Hedong Lai memerintahkan seseorang untuk memberitahunya agar keluar dan menyambut mereka, dia sudah merasakan ada yang tidak beres. Memang benar, seorang leluhur tua alam inti emas benar-benar telah muncul di reruntuhan besar. Pandangan lelaki tua itu beralih ke Ningki. Ia segera tersenyum dan menangkupkan tinjunya, Tuan Lembah-Lembah Giyok Cerah, Nansusi, memberi salam kepada Senior Ning. Kami menyapa Senior Ning. Semua orang berkata serempak. Sekalipun mereka masih sedikit bingung, mereka tidak berani berdiri di sana dengan bodohnya setelah melihat kepala Lembah memberi hormat kepada mereka. Tidak perlu berdiri dalam upacara. Ningki tersenyum dan berkata, Seharusnya aku langsung pergi ke Sekte Hantuyin, tetapi kedua adikku telah berguru pada Saudara He, jadi aku datang ke Lembah Giyok Cerah untuk melihatnya. Kau tidak perlu bersikap terlalu formal, bersikaplah biasa saja. Dua adik laki-laki. Nansusi melirik Ningyan Xing dan saudaranya, lalu menatap Hedong Lai. Ketika Hedong Lai menganggup, ekspresi terkejut melintas di matanya. Dua jam kemudian, Ningyan Xing dan Ning Yandong secara resmi menjalani upacara magang dan secara resmi magang di Lembah Giyok Cerah. Mereka juga secara langsung dipromosikan menjadi murid Sekte Dalam. Nansusi dan yang lainnya juga mengetahui tentang Hong Sangkun, dan mereka berdua terkejut sekaligus gembira. Mereka terkejut bahwa seorang kultifator pendirian yayasan yang bermartabat telah meninggal begitu saja. Mereka senang bahwa kekuatan Sekte Hantuyin akan sangat berkurang, dan Lembah Giyok Cerah akan menjadi nomor satu di reruntuhan besar. Kalian berdua akan berkultifasi sementara di Lembah Giyok Cerah. Jangan bermalas-malasan. Ningki tersenyum pada Ning Yanshing dan saudaranya. Kakak Ning Xuan, aku tahu bakatmu lebih baik dari kami. Kami saudara-saudara juga akan bekerja keras dan berusaha untuk tidak mempermalukan kamu. Ning Yanshing mengangguk berat dan berkata. Ningki tersenyum dan mengangguk. Setelah memberikan beberapa instruksi lagi, dia terbang ke arah Sekte Hantuyin bersama Nansusi dan Hedong Lai. Siapa yang mengira bahwa kota Yanshing akan memiliki leluhur inti emas? Seorang tetua Lembah Giyok Bening mendesah saat melihat mereka bertiga pergi. Dia mungkin dari dunia luar. Orang lain berkata dengan suara rendah. Pada saat itu, mereka saling berpandangan dan tiba-tiba berjalan di depan Ning Yanshing dan saudaranya sambil tersenyum, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang ramah. Ketika yang lain melihat ini, mereka diam-diam merasa iri. Kedua tetua ini terkenal dengan sifat pemarah mereka, tetapi mereka bersikap sangat baik di depan Ning Yanshing dan saudaranya. Ini adalah perlakuan yang tidak dapat diterima orang lain. Setelah beberapa saat, kedua tetua itu saling berpandangan dengan kaget, dan sebuah kata muncul di benak mereka. Reinkarnasi Kemungkinan besar ini adalah reinkarnasi dari seorang ahli. Jika tidak, bisa jadi seorang ahli telah mengambil alih tubuhnya. Singkatnya, mustahil bagi seorang anak biasa untuk melangkah ke alam inti emas beberapa tahun setelah dilahirkan. Untuk melangkah ke alam inti emas dalam beberapa tahun, sebelum senior ini bereinkarnasi, kultifasinya mungkin. Di alam makhluk surgawi, kan? Keduanya terkejut. Sekte Hantu Yin Saat ini, suasana di Sekte Hantu Yin sangatlah buruk. Pertama, tablet kehidupan Luo Sarusak, dan kemudian tablet kehidupan Hong Sang Kun. Kehilangan dua orang tetua pendirian fondasi berturut-turut merupakan kehilangan besar bagi Sekte Hantu Yin. Bagaimana Hong Sang Kun bisa mati di negara Suan? Hantu Yin Dharma Raja bergumam pada dirinya sendiri. Dua tetua lainnya saling memandang dan tidak mengatakan apa-apa. Menurut kalian, apakah itu bisa jadi seseorang dari dunia luar? Hantu Yin Dharma Raja tiba-tiba menatap kedua tetua pendirian yayasan dengan ekspresi serius. Master Sekte, memang mungkin. Untuk bisa membunuh tetua Hong, aku khawatir kultifasi pihak lain tidak lebih rendah dari tahap akhir alam pembentukan fondasi. Dia bahkan mungkin berada di puncak alam pembentukan fondasi sepertimu. Jika benar-benar mencapai puncak alam pendirian yayasan, maka tidak apa-apa, saya khawatir. Yin Ghosh Dharma Raja sedikit gelisah, lalu tiba-tiba berdiri, saya akan meninggalkan reruntuhan besar. Saat saya tidak ada di sini, jagalah Sekte, jangan biarkan lembah Jade Clear memanfaatkannya. Dia akan meminta gurunya untuk keluar. Tidak peduli apa, setelah kehilangan dua kultifator foundation establishment berturut-turut, Sekte Hantu Yin harus lebih berhati-hati. Dia berada di puncak ranah foundation establishment dan sangat mungkin untuk memadatkan golden core di masa depan. Dia tidak ingin dibunuh oleh seseorang tanpa mengetahui alasannya. Sekte, Master Sekte, orang-orang dari lembah Jade Clear ada di sini. Tiba-tiba, seorang kultifator pemurnian Ki berlari ke Aula, tampak sedikit panik. Orang-orang dari lembah Jade Clear ada di sini. Ekspresi Hantu Yin Dharma Raja berubah sedikit, berapa banyak? Siapa mereka? Yang satu adalah penguasa lembah Jade Clear, Nansusi, dan yang satu lagi adalah sesepuh lembah Jade Clear, Hedong Lai. Oh, mereka juga membawa seorang anak laki-laki. Kata kultifator pemurni Ki dengan cepat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.